Halo semuanya, setelah kita mempelajari mengenai difraksi cahaya yang merupakan eksperimen untuk membuktikan teori dari de Broglie, kita sekarang akan masuk ke bab difraksi elektron dalam materi spektrum dan gelombang. Untuk memahami lebih baik, disarankan teman-teman melihat dari bab 1 sampai bab ke 5 sebelum melihat bab ke 6 ini. Oke, jadi yang pertama, kalau menurut teori fisika klasik, jadi sebelum ada teori kuantum, itu kan sudah keluar teori fisika klasik. Dan kalau menurut teori fisika klasik, elektron itu harusnya memiliki perilaku seperti partikel, di mana mereka berpindah pada garis lurus dan tidak membelok, kecuali kalau dia diberikan suatu agen eksternal yang mempengaruhi bidang perjalanannya. Contohnya, misalnya ada suatu bidang magnet. Nah, di model ini, bisa kita lihat di sini, itu kalau misalnya kita, di sini ya, kita perdekat, Nah, jadi misalnya ada, kita menembakkan suatu kumpulan elektron, ya, sinar elektron, ke suatu celah ganda. Jadi, suatu ini eksperimen celah ganda. Ini adalah layar dengan dua celah, ke dalam suatu detektor. Jadi, ini detektornya, ini optical screen. Nah, ini adalah optical screennya kalau dari depan, ini tampak samping, ini tampak depan. Nah, jadi kita tembakan ke sini. Nah, kalau secara teori fisika klasik, kita akan mendapatkan dua pita tembakan, ya. Jadi, cuma ada dua gini saja. Ini contohnya kalau misalnya, kita ada rumah, terus ada jendelanya dua. Nah, kita tembakan pakai shotgun, ya, ke jendela itu. Nah, di dinding dalam rumah itu, kita akan melihat ada dua, apa namanya, lubang tembakan yang kayak gini. Tapi, cuma dua gini saja. Dia nggak akan, yang lainnya, yang lainnya ini akan tetap utuh. Tidak ada lubang-lubang tembakan. Nah, itu kayak gitu. Contohnya, ini adalah menurut teori fisika klasik. Ini adalah partikel elektron seperti partikel. Tapi, ternyata, kalau misalnya, celah ini, kita buat dia lebih kecil, ya. Dan lebih dekat. Jadi, cukup kecil dan cukup dekat. Kita akan melihat bahwa ternyata, elektron itu terdifraksi dari celah ini. Dan dia akan saling berinterfering terhadap satu sama lain. Sama halnya seperti gelombang. Artinya, elektron itu, dia memiliki dualitas gelombang partikel. Sama seperti foton. Ini adalah sesuai dengan hipotesa de Broglie yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan di sini, mereka harus memiliki, karena mereka memiliki perilaku seperti gelombang, ya. Si elektron ini, maka mereka harus punya, seharusnya, punya sifat, seperti panjang gelombang dan frekuensi. Dan kita bisa mencari sifat ini dari perilaku elektron ketika mereka melewati ini, kisi difraksi ini. Jadi, ternyata, mereka ini ada saling berinterfering. Dan menghasilkan banyak lubang di sini, ya. Di detektornya itu, ternyata, walaupun celah gandanya cuma dua, celahnya itu, tapi hasilnya di sini, ditemakannya elektronnya itu lebih dari dua. Dan ini adalah bukti bahwa elektron itu memiliki dualitas gelombang partikel. Nah, ini seperti yang tadi. Elektron memiliki dualitas gelombang partikel seperti foton. Nah, sifat-sifat perilaku elektron seperti panjang gelombang dan frekuensi yang bisa didapatkan dari perilaku elektron saat melalui kisi difraksi. Nah, hasil eksperimen Devison-Germer ini itu merupakan suatu hasil yang sangat penting di dalam perkembangan mekanika kuantum. Jadi, seperti efek fotoelektrik yang mendemonstrasikan bahwa partikel, bahwa bagaimana cahaya itu bersifat di dalam suatu partikel, bagaimana sifat partikel foton di eksperimen Devison-Germer itu menunjukkan bahwa zat itu juga bisa memiliki perilaku seperti gelombang dan hal ini itu menyempurnakan teori dualitas partikel gelombang dan untuk fisikawan ide ini itu merupakan hal yang sangat penting karena artinya tidak hanya partikel saja memiliki karakteristik gelombang tapi kita juga bisa menggunakan persamaan gelombang untuk menjelaskan fenomena zat dengan cara kita pakai persamaan panjang gelombang de Broglie nah sekarang pertanyaannya yang muncul jadi apakah zat itu partikel atau gelombang seperti elektron dia itu bukan merupakan satu partikel maupun sebuah gelombang tapi kita bisa menjelaskan elektron sebagai partikel dalam model matematika itu bisa dilakukan dalam kasus tertentu jadi tergantung eksperimennya dan kita juga bisa menjelaskan elektron sebagai bisa dilakukan dalam kasus tertentu lainnya yaitu sebagai gelombang nah perhitungan elektron sebagai partikel maupun gelombang itu tidak menjadikan elektron itu sendiri sebagai partikel atau gelombang namun hanya merupakan pemilihan model matematika yang lebih mudah untuk perhitungan jadi esensi elektron sendiri itu dia bukan partikel maupun bukan gelombang tapi karena dia memiliki sifat seperti gelombang itu dualitas gelombang tadi maka kita bisa gunakan persamaan matematika gelombang untuk mencari nilai-nilai dari elektron dalam suatu eksperimen nah kayak gitu jadi jangan sampai salah konsep itu yang dinamakan dualitas partikel gelombang nah untuk difraksi elektron cukup sampai di sini aja nanti di bab ke-7 kita akan membahas mengenai difraksi neutron untuk itu langsung aja ketemu lagi di bab ke-7 oke ciao